Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak Atau yang baru nih, belajar masak Dan cuma suka liat makanan aja Channel ini cocok banget buat kalian Nah, nah, nah Nah, another spectacular Resipe Dari aku yaitu adalah Curros Curros cuma pake 4 bahan Dan tidak pake cetakan gengs Dimana lagi kalian mendapatkan resep seperti itu Kalo bukan di channel Tashi Tashi aja, lalu lalu Jangan sombong, jangan sombong Tapi beneran, ini currosnya enak banget Beneran enak banget Dan gampang banget Jadi 4 bahannya itu sebenernya cuma ada Mentega, terigu Telur, dan juga gula Nah, tapi sebenernya ada air Nah, air mah gak ditung ingredients Air kan bisa ngambil mentah 5 sat Jadi gak mau tulis Makanya kebelah 4 bahan Dan Yang nonton video ini adalah Berfaedah banget Karena aku juga share Resep salted caramel sauce aku Ini adalah resep yang sudah Sudah bertahun-tahun Lebih dari 6 tahun Aku pake enggak lebay Dan takarannya itu Aku bikin sendiri Jadi ini emang bener-bener My pure My own recipe Dan selalu berhasil Dan udah banyak banget yang coba Dan semua tergila-gila banget Sama salted caramel sauce aku Kalo kalian tau Salted caramel sauce Dari suatu minuman brand terkenal kopi itu Apakah itu lewat lantas kan Enak-nya set kita Apakah ini enak banget Jadi kalian jangan lupa cobain Nonton step by stepnya Dengerin banget Dan kita gak pake cetakan Kita pakenya botol plastik Botol plastik Jadi Karena aku tau gak Aku tuh nyari cetakan Buat bikin curos Disini tuh masih susah banget nyarinya Karena biasanya tuh cetakan Cuman ada buat bikin Kaya feeling Kau kan icing kue gitu loh Sekarang Kita bikin kayak botol plastik guys Tidak lebih gampang Dan pasti kalian Kalau botol plastik Tinggal beli ke Alphamart gitu kan Atau kayak Ke minimarket Degit rumah Langsung dapet Nah sekarang langsung kita mulai Yang udah gak sabar Step by stepnya Yeay ini dia nih Bahan untuk bikin curos Dan ini bahan untuk bikin Salted caramelnya Jangan lupa Untuk menyiapkan Botol plastik Dan kalau bisa Botol plastiknya Yang diameternya Lumayan besar ya Untuk caramel saus Kalian bisa masukkan air Dan gula 200 gram Kedalam panci Kalau kalian bisa mempunyai Panci yang non-stick Hasil caramelnya akan lebih bagus Lalu kalian aduk secara perlahan Hanya sebentar saja ya Sampai gulanya larut Ketika sudah mulai ada Buih-buih yang timbul di pancinya Kalian stop aduk ya Dari sini kalian tidak boleh Mengaduk lagi caramelnya Kalau kalian punya kuas Lebih baik kalian kuasi Sekitar pancinya dengan air Sehingga apabila ada Kristalisasi dari gulanya Tidak mengganggu Proses matangnya caramel Dikuasin terus ya Di sekitar pancinya Kita tunggu Karamelnya matang Sampai ada warna kecoklatan Atau warna mahoni Di sekitar caramel Ketika sudah kelihatan ada kecoklatan Kalian langsung Angkat pancinya Dan masukkan heavy cream Hati-hati ya Pasti akan berasap keluar Diaduk sampai heavy creamnya merata Setelah merata Kalian tinggal masukkan butter Sebenarnya butternya bisa sih Kalau kalian mau cairkan dulu Tapi menurutku Tidak usah dicairkan dulu Juga tidak apa-apa Karena caramelnya panas Butternya pun pasti melted di dalamnya Jadi deh Kalian tinggal tunggu sampai agak dingin ya Nanti saus caramelnya akan mengental Dan enak banget Tambahkan additional garam Yuk kita buat curos Sekarang masukkan air Mentega dan gula Disini gak usah diaduk ya Kalian biarkan saja proses ini Sampai menteganya sudah benar-benar mencair Setelah mentega sudah mencair Kalian boleh aduk pancinya Dan masukkan tepung terigu 150 gram Aduk tepung terigunya sampai adonannya halus dan mengental Gampang ya Ketika sudah mengental Angkat panci Dan diamkan adonan ini Sampai 15 menit Ini berfungsi Agar ketika kita memasukkan telur Adonannya tidak panas Dan telurnya tidak menjadi seperti telur dadar Atau telur orek-orek Kalian aduk 3 butir telur ke dalam adonan curosnya Sampai adonan curosnya merata Dan lembut Selesai di adonan curosnya Gampang ya Sekarang kita lanjut Mau bikin catakannya Buka botol plastik Kita hanya menggunakan tutupnya dulu Pertama Potong Bentuk plus Atau bentuk lambang tambah Vertikal ke bawah Dan horizontal ke samping Setelah membentuk lambang plus Kalian tambahkan lambang X Di tengah-tengah lambang plusnya Kebayangkan Jadi hasilnya bintang Lalu kalian dorong Dari arah dalam tutup botol Jadi deh cetakannya Sekarang aku menggunakan Bagian depan botolnya saja Dimasukkan ke dalam plastik Dan kita tutup deh Sekarang saatnya kalian Masukkan adonannya ke dalam plastik Yang tadi sudah kita kasih tutup botolnya ya Siapkan minyak panas Tapi apinya kecil saja ya Karena curos ini mudah banget matang Dan mudah gosong Tinggal kita tekan Dan ujungnya kita gun Kalian bisa bikin curos Sesuai dengan selera kalian panjangnya Kalian ingin bikin mini Atau panjang Sama enaknya Di sini aku bikin ukuran kecil Karena aku menurut aku Lebih enak dan lebih renyah dimakannya Sebenarnya Curos set seperti ini saja Sudah enak banget Karena di awal sudah kita kasih gula Tapi Untuk additional flavor Kalian bisa kasih Gula pasir Dan cinnamon powder Ketika masih hangat-hangat Jadi deh curosnya Beneran enak banget Super crunchy Super manis Enak banget Pokoknya kalian gak kanya salt Ngobain resep ini Dan ditambah lagi Dengan salted caramel sauce Yang super enak banget Dijamin ketagihan Selamat mencoba geng masak Yummy Hmm Ngiler nih aku Bagus banget kan Dan itu rasanya enak banget Crispy banget Keluarannya tuh crispy Dalamnya tuh lembut Terus nanti aku ada cocol Pakai sauce caramelnya Aku tuh agak sedih juga Biasanya kan aku selalu bisa Nunjukin ke kalian makan Tapi hari ini aku gak bisa dulu Maaf banget Karena aku shooting masaknya tuh Udah kemarin Dan itu hari berikutnya gitu loh Jadi curosnya udah Good banget Sudah ada di perut aku Ada di perut sini gitu Enak banget Dan Apa ya Gampang sih menurut aku Kayak bikinnya gak nyampe Setengah jam sama sekali Kayak curosnya gampang banget Emang didiemin dulu sih 15 menit Tapi Ya selama 15 menit Untuk menunggu itu Kalian bisa bikin salted caramel sauce Dan salted caramel sauce Kalian bisa simpen di kulkas Bisa dipakai buat apa aja Buat topping coffee Buat topping ice cream Buat dibikin roti bakar Pokoknya bisa bermanfaat Kalian akan ketagihan Jangan lupa yang udah sempat Bikin resep curos ala aku ini Tag dan mention aku Di other social account Aku udah disini Di follow Karena aku selalu Liat-liat DM Recook-recook dari kalian Terus selalu biasa Aku repos Geng masak I love you Jangan lupa untuk share Like Dan subscribe to this channel Subscribe disini Ayo dong subscribe Jadi aku tuh semangat terus Kita perbanyak Geng masak Geng masak Di Indonesia Atau di dunia Kalau banyak Dan kita perbanyak Orang-orang Biar kita semangat terus masak Thank you so much for watching I'll see you on my next one Bye bye Eh jangan kemana-mana dulu Aku sekarang mau umumin Kalau aku akan adain giveaway Di setiap video aku Apakah itu giveaway-nya Bye Official merchandise Dari cooking with Tashi Yaitu adalah Satu buah apron Buat subscriber aku Apronnya seperti aku pake gini Ada logonya Lucu banget Pasti kalian suka Caranya gimana Gampang banget Yang pertama Kalian cukup subscribe Ke channel ini Kedua Tinggal follow instagram aku Dan yang ketiga Comment di bawah Kenapa sih kalian Mau menangin apron ini Pemenang akan diumumkan Di video berikutnya Jadi kalau kalian ikutan Di video ini Berarti pemenangnya Akan diumumkan Di video berikutnya Gampang banget kan Thank you for watching Terima kasih telah menonton